Intro Seperti inilah acara Taktiman keempat Pondok Pesantren Tafizul Quran Bani Ali Murchad yang baru-baru ini digelar di halaman Pondok yang berada di Dusun Banaran, Desa Krik, Kecamatan Takran, Kabupaten Magetan. Sebanyak 71, Khotimin dan Khotimat mengikuti proses siwisuda Tafid keempat Haflah Khotmil Quran. Dalam momen istimewa ini dihadiri Bupati Magetan Suprawoto, Kepala Kemenang Magetan, Forokopim Cata Kran, serta undangan lainnya. Acara tersebut juga mengundang orang tua wali para santri yang diwisuda. Bupati Magetan Suprawoto dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemkap Magetan, pihaknya mengucapkan selamat kepada pengasuh Pond Pes yang telah sukses melaksanakan wisuda angkatan keempat. Sebagai upaya menyiapkan SDM yang luar biasa dan tentu akan membawa nama baik Magetan. Terima kasih juga ditujukannya untuk seluruh pengasuh Pond Pes beserta orang tua atas keberhasilannya menamatkan pendidikan putra-putrinya. Menjelaskannya bisa menghafalkan Al-Quran merupakan sebuah kebanggaan karena ilmu yang didapatkan akan diamalkan dalam kehidupan sekaligus sebagai bekal dalam mempersiapkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dekan oleh Pond Pes ini dan tentu akan membawa nama baik Kabupaten Magetan yang kita cintai bersama. Oleh sebab itu pada kesempatan ini tidak berlebihan apabila saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh Pond Pes dan sekaligus kepada orang tua kami ucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri panjenangan sami yang telah berhasil menamatkan pendidikan di Pond Pes ini khususnya di Pondok yang telah berhasil baik itu yang 30, 20 maupun yang 10 just. Pengasuh PPT Ki Bani Ali Mursyad Banaran Ustadz Ayip Wasis Rosyadi mengaku bersyukur telah sukses mewisuda 71 santri yang diharapkan mewisuda ini sebagai motivasi mereka untuk senantiasa bersemangat lagi dalam menjaga Al-Quran. Ianya berharap wisuda ini sebagai syiar Al-Quran dan tahun depan akan lebih banyak lagi yang diwisuda sehingga dapat memotivasi adik-adik santri menghafal Al-Quran. Alhamdulillah malam hari ini telah diwisuda ada 71 santri yang meliputi khutimin 30 just, 20 just, dan 10 just. Dan harapan kami ini sebagai motivasi mereka untuk senantiasa semangat lagi dalam menjaga Al-Quran. Harapan kami ini juga sebagai syiar Al-Quran yang pertama itu. Yang kedua ini sebagai rewet daripada santri-santri yang telah bersusah payah menghafalkan Al-Quran. Karena menghafalkan Al-Quran itu memang sangat berat. Tidak enak menghafalkan Al-Quran itu. Menghafalkan itu susah, menjaganya berat, kalaupun lupa malah berdosa. Dan semoga ini momen santri-santri untuk senantiasa semangat menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran, dan semoga mereka semua jadi ahlul Quran. Malam ini ada 71 santri yang ditawis sudah. Insya Allah tahun depan lebih banyak lagi. Harapan kami begitu. Juga sebagai motivasi bagi adik-adik mereka, semoga tahun depan lebih melebihi dari kakak-kakak ini. Dalam acara tersebut diisi tausiyah dari Gus Rumai Zijad, pengasuh Kondok Pesantren Andur, Rukam Yogyakarta. Ini luar biasa. Kalo mau kaget roh hadis ini. Hadis musasal di Rukyya. Subhanallah. Kalo di jasai guru kalo. Namanya kaya Haji Abdullah, kaya Haji Lutfillah bin Abdillah bin Siddiq. Mbah Siddiq. Kusulut ini keponakannya ya Ahmad Siddiq. Ya Ahmad ini putranya Mbah Siddiq. Nihatan ini. Nihku, beliau saking sehiasi pada. Lalu ini ijazah hadis musasal di Rukyya, mutasil sampai Rasulullah s.a.w. Nihku faedah ini kali. Selamat dan sukses atas diwisudanya Santriwang Santrewati, PPT Ki Bani Ali Mursyad, angkatan keempat. Semoga adanya wisuda hafalan ini menjadi pemantik bagi para santri untuk terus meningkatkan pemahaman dan pembelajaran Al-Quran. Tim Liputan, JTV, Megetan.